Sarungkan kris kalian Sarungkan penangsang Sarungkan penangsang Film dibuka dengan memperlihatkan Adipati Kadipaten Cipang Panolan kala itu Yakni Aryo Penangsang yang sedang melihat beberapa abdi dalamnya beradu ketangkasan Lalu Aryo Penangsang yang pada saat itu juga ditemani oleh penasehatnya Yakni Pati Matahun pun terlihat memanggil salah satu abdi dalamnya yang cukup terampil bernama Rangkut Kemudian dengan dibekali sebuah keris pusaka Aryo Penangsang pun Memerintahkan Rangkut untuk membunuh Sultan Prawoto atau penguasa kerajaan Demak yang juga sepupunya sendiri Dimana hal tersebut merupakan bentuk aksi balas dendam Aryo Penangsang kepada Sultan Prawoto Karena telah membunuh ayahnya beberapa tahun silam Rangkut, terimalah ke situ Bunuh Prawoto Hutang nyawa harus dibayar dengan nyawa Singkat cerita dengan kehebatan dan ketangkasannya Rangkut pun terlihat dengan mudah mengalahkan beberapa prajurit penjaga dan masuk ke dalam keraton Demak Lalu dengan memanfaatkan anak Sultan Prawoto yang dia temukan dan dia jadikan Sandra Rangkut pun akhirnya berhasil masuk ke dalam kamar Sultan Prawoto dan istrinya Kemudian dengan sangat cepat Rangkut pun segera menghujamkan keris pemberian Aryo Penangsang ke dada Sultan Prawoto dan istrinya Namun disini dengan sisa tenaganya Sultan Prawoto pun terlihat sempat memberikan perlawanan yang akhirnya membuat Rangkut juga ikut tewas pada malam itu Singkat waktu akibat tewasnya Sultan Prawoto dan istrinya oleh utusan Aryo Penangsang Ratu Kaliamat yang merupakan adik kandung Sultan Prawoto pun akhirnya menjadi sangat dendam terhadap Aryo Penangsang Sehingga disini Ratu Kaliamat pun memutuskan menghadap Sunan Kudus selaku guru dari Aryo Penangsang untuk meminta keadilan Sunan Kudus pasti berdiri di belakang Aryo Penangsang Hubungan keluarga kita dengan Aryo Penangsang telah putus Setelah itu setibanya Ratu Kaliamat dan suaminya pangeran hadiri di kediaman Sunan Kudus Ratu Kaliamat pun langsung meminta maaf dan menjelaskan kepada Sunan Kudus bahwa maksud kedatangannya yang tanpa pemberitahuan adalah ingin meminta pertanggung jawaban Aryo Penangsang yang sudah membunuh Sultan Prawoto Kedatangan kami berdua menghadap Bapak Sunan untuk minta keadilan tentang terbunuhnya kakak Mas Prawoto Dibunuh oleh utusan kakak Mas Aryo Penangsang Pembunuh itu adalah prajurit cipang Sampai pada akhirnya Ratu Kaliamat yang naik pitam pun mengatakan bahwa Aryo Penangsang adalah seorang pengecut yang tidak berani mengakui kesalahannya Sehingga Aryo Penangsang yang ternyata berada di rumah Sunan Kudus dan bersembunyi di balik kamar pun seketika merasa geram mendengar pernyataan dari Ratu Kaliamat tersebut Kalau kakak Mas Aryo Penangsang bukan seorang pengecut Kemudian karena merasa bahwa Sunan Kudus berpihak dan terkesan melindungi Aryo Penangsang Ratu Kaliamat dan suaminya Pangeran Hadiri pun akhirnya langsung pergi meninggalkan tempat itu Sementara itu setelah mengetahui bahwa Ratu Kaliamat beserta rombongannya sudah pergi meninggalkan kediaman Sunan Kudus Aryo Penangsang pun terlihat memerintahkan beberapa prajuritnya untuk menyusul dan membunuh Ratu Kaliamat Singkatnya pertempuran yang tidak sebanding antara prajurit Jipang melawan rombongan Ratu Kaliamat pun akhirnya terjadi Namun di dalam pertempuran tersebut Pangeran Hadiri pun harus tewas di tangan prajurit Jipang Panolan Sementara itu karena sadar bahwa pasukannya kalah telak Ratu Kaliamat pun akhirnya memutuskan untuk kabur melarikan diri Sampai pada akhirnya langkah Ratu Kaliamat yang dikejar prajurit Jipang pun terhenti di sebuah jurang Dan disanalah Ratu Kaliamat pun memutuskan untuk melawan para prajurit Jipang sebelum dirinya kalah dan akhirnya terjatuh ke dalam jurang Dan beruntung Ratu Kaliamat pun akhirnya selamat setelah ditolong oleh seorang pemuda Jipang yang merupakan buronan pasukan Jipang Kemudian pada esok harinya setelah tersadar dari pingsannya Ratu Kaliamat pun memutuskan untuk meminta bantuan kepada adik iparnya yang tak lain merupakan penguasa kerajaan pajang Saat itu yakni Sultan Hadiwi Joyo atau lebih dikenal dengan Joko Tingkir Dimana Ratu Kaliamat pun lalu meminta tolong kepada si pemuda Jipang untuk mengantarkan suratnya ke pajang Sebenarnya aku adalah orang pelarian dari Jipang Ratu Singkat cerita kabar mengenai tewasnya Pangeran Hadiri dan Ratu Kaliamat di tangan pasukan Jipang pun akhirnya terdengar sampai ke beberapa petinggi kerajaan pajang Dimana dua dari diantara para petinggi tersebut adalah Ki Ageng Pemanahan dan Ki Juru Martani yang merupakan para penasehat Sultan Hadiwi Joyo Namun pada malam harinya si pemuda Jipang utusan Ratu Kaliamat pun akhirnya datang dan memberikan surat dari Ratu Kaliamat kepada Ki Ageng Pemanahan Dimana inti dari isi surat tersebut adalah bahwa Ratu Kaliamat untuk sementara akan mengasingkan diri di Gunung Dana Raja Serta meminta agar pemuda utusannya diangkat menjadi prajurit pajang Maaf Kidora, di luar ada tamu yang ingin bertemu Benarkah kau utusan Kanjeng Ratu Kaliamat? Ternyata Kanjeng Ratu Kaliamat masih hidup Disini setelah mengetahui Ratu Kaliamat masih hidup Ki Ageng Pemanahan pun terlihat langsung pergi ke Gunung Dana Raja untuk menemuinya Dan pada saat itu Ratu Kaliamat pun terlihat sedang melakukan topo wudo atau bertapa tanpa menggunakan sehelai pakaian Dimana Ratu Kaliamat akan berhenti bertapa setelah dendamnya kepada Aryo Penangsang terbalaskan Aku tidak mau mati sebelum keinginanku terlaksana Setelah itu Ratu Kaliamat terlihat menitip pesan kepada Ki Ageng Pemanahan untuk disampaikan ke adik iparnya atau Sultan Hadi Wijoyo Dimana isi pesan tersebut adalah jika Hadi Wijoyo sanggup membalaskan dendamnya dan membunuh Aryo Penangsang Maka Ratu Kaliamat selaku penerus Kerajaan Demak pun bersumpah akan menyerahkan tahta Kerajaan Demak kepadanya Sementara itu di Kadipaten Jipang Pati Matahun pun terlihat memanggil dua prajurit pilihannya bernama Singaprana dan Wani Pati Dimana Pati Matahun pun kemudian memerintahkan kepada mereka berdua untuk mencari dua orang perampok yang terkenal sakti di daerah Rawa Pening Singkatnya setelah Singaprana dan Wani Pati berhasil menemukan dua perampok terkenal itu Mereka berempat pun langsung kembali ke Jipang dan menghadap Pati Matahun Lalu ketika Aryo Penangsang datang terungkaplah bahwa mereka berempat akan ditugaskan untuk membunuh seseorang yang terkenal cukup sakti Kemudian karena tugas kali ini akan cukup berat maka dari itu Aryo Penangsang pun terlihat menguji sebatas mana kesaktian para utusannya itu Bahkan Aryo Penangsang pun sempat menggunakan kekuatan penuh sebelum Pati Matahun memperingatkan dan menghentikannya Sampai pada akhirnya Aryo Penangsang pun terlihat membekali Singaprana dengan salah satu keris pusaka miliknya yang bernama keris Kiai Brongot Setan Kober Dan dari sinilah terungkap bahwa orang yang ingin Aryo Penangsang bunuh ternyata adalah Adi Pati Pajang atau Sultan Hadi Wijoyo Kiai Setan Kober Aku perintahkan kalian membunuh Adi Pati Pajang Apa kalian takut? Tidak kan jika Adi Pati Di sini karena Hadi Wijoyo masih memiliki hubungan dengan Ratu Kaliamat dan Sultan Prawoto Aryo Penangsang pun berencana ingin menyingkirkan Sultan Hadi Wijoyo terlebih dahulu sebelum dia membalas dendam atas tewasnya Ratu Kaliamat dan Sultan Prawoto Betapa saktinya Hadi Wijaya? Hamba tidak akan takut Hmm, bagus Singkat cerita sampailah keempat utusan Aryo Penangsang itu di kediaman Sultan Pajang Lalu dengan menggunakan ajian sirup mereka pun dengan mudah terlihat melumpuhkan para penjaga dan masuk ke dalam kedaton Setelah itu dua orang dari utusan Aryo Penangsang pun terlihat langsung memasuki kamar Hadi Wijoyo Sementara dua orang lain berjaga di luar kamar Namun ketika mereka hendak menghujamkan keris Kiai Brongot Setan Kober ke dada Hadi Wijoyo Sultan Hadi Wijoyo yang terkenal sakti Mandraguna itu pun terbangun dan memberikan perlawanan Kemudian berkat kesaktian miliknya Sultan Hadi Wijoyo pun akhirnya dengan mudah melumpuhkan orang-orang yang berniat ingin membunuhnya itu Lalu ketika Sultan Hadi Wijoyo menemukan keris Kiai Brongot Setan Kober yang merupakan benda pusaka milik keraton Jipang Sultan Hadi Wijoyo pun akhirnya sadar kalau orang-orang yang menyerangnya adalah orang Jipang Panolan Lalu pada esok harinya Sultan Hadi Wijoyo pun terlihat mengumpulkan para utusan Aryo Penangsang itu di pendoponya Dimana oleh Sultan Hadi Wijoyo keempat utusan itu dihadiahi beberapa keping emas serta diminta untuk kembali ke Jipang Tak lupa Sultan Hadi Wijoyo pun juga terlihat menitip salam untuk Aryo Penangsang Singkat waktu keempat utusan Aryo Penangsang pun akhirnya langsung kembali pulang ke Jipang Namun di tengah perjalanan dua orang perampok dari Rowo Pening pun tiba-tiba menolak kembali ke Jipang Dan lebih memilih untuk langsung pulang ke Jipang dan lebih memilih untuk langsung pulang saja Sehingga disini terjadilah perselisihan di antara mereka berempat yang kemudian berujung dengan tewasnya dua perampok itu di tangan Singaprana dan Wanipati Setelah itu setibanya Singaprana dan Wanipati di Kadipaten Jipang Aryo Penangsang yang mengetahui para utusannya gagal menjalankan tugas pun akhirnya langsung memerintahkan Al Gojonya untuk mengeksekusi mereka berdua Namun disini Singaprana pun ternyata lebih memilih untuk mati secara terhormat sebagai Ksatria Jipang Dengan cara menantang Aryo Penangsang Adu Tanding sebelum dia akhirnya tewas Hingga pada suatu hari Sultan Hadi Wijoyo pun terlihat mendapat undangan dari Sunan Kudus untuk datang kepada pokanya Dimana Sunan Kudus disini bermaksud menengahi perselisihan antara Kadipaten Jipang Panolan dengan Kerajaan Pajang Lalu meski para penasehatnya sempat melarang Sultan Hadi Wijoyo pun akhirnya memutuskan untuk memenuhi undangan tersebut Hamba, meragukan maksud undangan itu Aku tetap akan menghadir undangan itu Singkat cerita dengan dikawal beberapa prajurit dan penasehatnya Sultan Hadi Wijoyo pun akhirnya berangkat kepada pokan Sunan Kudus Namun tanpa Sultan Hadi Wijoyo sadari Sunan Kudus dan Aryo Penangsang pun ternyata sudah merencanakan sesuatu untuk membunuhnya Disini oleh Sunan Kudus Aryo Penangsang pun diminta untuk segera membunuh Hadi Wijoyo ketika Sultan Pajang itu duduk di bangku yang sudah dia siapkan Dimana bangku tersebut sebelumnya sudah Sunan Kudus Raja dengan ajian kala cakra yang akan membuat semua kesaktian orang yang mendudukinya akan luntur Sehingga dengan begitu Aryo Penangsang pun akan dengan mudah untuk membunuhnya Betapapun hebatnya seseorang, ia akan kehilangan kesaktiannya Singkatnya rombongan Sultan Hadi Wijoyo pun akhirnya sampai di padepokan Sunan Kudus Lalu dengan sangat ramah Aryo Penangsang pun segera menyambut dan mempersilahkan Sultan Hadi Wijoyo untuk duduk di bangku yang sudah disiapkan untuknya Selamat datang Hadi Mas, silakan Akan tetapi dengan kecerdasan serta saran dari para penasehatnya Sultan Hadi Wijoyo pun menolak untuk duduk di bangku itu dan justru Aryo Penangsang sendirilah yang terpaksa mendudukinya Sehingga sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Sunan Kudus sebelumnya Seketika itu juga semua kesaktian Aryo Penangsang pun langsung luntur Tidak baik kita berbincang-bincang sambil berdiri, ayo Kemudian Sultan Hadi Wijoyo pun terlihat mengembalikan keris Setan Kober yang dia temukan kepada Aryo Penangsang Lalu ketika Sultan Hadi Wijoyo menyinggung tentang beberapa orang yang gagal membunuh dirinya menggunakan keris itu dan mengatakan bahwa keris Kiai Carubuk miliknya jauh lebih sakti Aryo Penangsang pun langsung terprovokasi hingga menimbulkan ketegangan di antara mereka Kesaktian keris ini tergantung siapa yang menggunakan Aku rasa keris kulibis sakti Sampai pada akhirnya ketegangan pun terhenti ketika Sunan Kudus datang dan memerintahkan mereka untuk menyarungkan kerisnya Namun tanpa Penangsang sadari ternyata maksud Sunan Kudus disini adalah menyuruh Penangsang untuk menyarungkan kerisnya ke dada Hadi Wijoyo Lalu karena suasana yang tidak memungkinkan Sunan Kudus pun akhirnya membubarkan musyawara itu Setelah itu Aryo Penangsang pun sempat berniat untuk mengejar dan menantang secara langsung Sultan Hadi Wijoyo Namun Sunan Kudus pun tidak mengizinkannya karena Aryo Penangsang sendiri malah menduduki bangku yang seharusnya untuk Sultan Hadi Wijoyo Dimana oleh Sunan Kudus Aryo Penangsang harus melakukan puasa pati geni selama 40 hari jika ingin semua kesaktiannya kembali Hadi Wijoyo belum terlalu jauh Hamba ingin menantangnya berperang tanding Tidak Siapa yang duduk di atas dampak ini? Sementara itu setelah dari padepokan Sunan Kudus Sultan Hadi Wijoyo pun terlihat berkunjung ke Gunung Dana Raja untuk menemui Ratu Kaliamat Lalu oleh Ratu Kaliamat Sultan Hadi Wijoyo pun diminta untuk membalas dendam kepada Aryo Penangsang atas kematian kakak mereka Sultan Prawoto Singkat cerita karena merasa hanya akan memperkeruh keadaan jika melawan secara langsung Aryo Penangsang Sultan Hadi Wijoyo pun akhirnya memutuskan untuk menggelar sebuah sayembara Dimana bagi siapa saja orang yang sanggup membunuh Aryo Penangsang maka oleh Sultan Hadi Wijoyo orang itu akan dihadiahi bumi pati dan alas mentaok Siapapun yang berhasil membunuh Aryo Penangsang akan ku anugerahi bumi pati dan alas mentaok Sampai pada akhirnya terpilihlah nama Danang Suto Wijoyo yang juga merupakan anak angkat dari Sultan Hadi Wijoyo untuk membunuh Aryo Penangsang Lalu untuk menjalankan tugasnya itu Sultan Hadi Wijoyo pun terlihat membekali Danang Suto Wijoyo dengan sebuah tombak pusaka bernamanya Ipleret Danang Suto Wijoyo mengikuti kita ke Cipang Ini tombak Pemberian dari Sang Adipati Singkat waktu dengan dipimpin oleh Ki Ageng Pemanahan dan Ki Juru Martani Kerajaan Pajang pun akhirnya mengerahkan pasukannya ke perbatasan Lalu dengan melukai seorang pekatik kuda dari Keraton Jipang yang kebetulan sedang mencari rumput Ki Juru Martani pun terlihat mengirim surat tantangan kepada Aryo Penangsang dengan mengatasnamakan Sultan Hadi Wijoyo Sementara itu di Keraton Jipang Aryo Penangsang pun terlihat sedang mengadakan syukuran setelah 40 hari melakukan puasa pati geni Lalu ketika melihat pekatik kudanya yang kesakitan tiba-tiba datang menghadap dan memberikan surat tantangan itu Aryo Penangsang pun seketika sangat murka dan langsung menaiki gagak rimang kudanya untuk pergi ke perbatasan Setelah itu setibanya di pinggiran sungai Bengawan Solo Aryo Penangsang yang datang seorang diri pun terlihat langsung dihujani ratusan anak panah oleh para pasukan pajang yang bersembunyi Namun dari semua serangan tersebut ternyata tidak ada satupun anak panah yang berhasil melukai kulit Aryo Penangsang Kemudian dengan menaiki sekor kuda betina Danang Sutowi Joyo pun akhirnya turun ke Medan Laga dan menantang Aryo Penangsang Lalu dengan memanfaatkan kondisi gagak rimang yang tiba-tiba birahi dan sulit dijinakan oleh Aryo Penangsang Danang Sutowi Joyo pun akhirnya berhasil menghujamkan tombak miliknya ke perut Aryo Penangsang hingga dia tewas Setelah itu menyusul tewasnya Aryo Penangsang bala bantuan dari pasukan Jipang yang dipimpin oleh Patih Matahun pun akhirnya datang Sehingga disini terjadilah perang besar antara pasukan pajang melawan pasukan Jipang Panolan Dan di akhir cerita perang besar antara pajang melawan Jipang pun akhirnya berhasil dimenangkan oleh pasukan pajang Sementara itu setelah berhasil membunuh Aryo Penangsang Danang Sutowi Joyo pun akhirnya dihadiahi alas mentaok yang kemudian akan dikenal dengan kerajaan Mataram Dan film pun selesai Terima kasih telah menonton